Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat jundu channel dimanapun berada Alhamdulillah, Alhamdulillah Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Dan semoga segala urusannya lancar dan berkah Amin ya rabbal alamin Sahabat setia jundu channel dimanapun berada Pada tayangan kali ini Anda akan mengkisahkan sebuah kisah yang sangat menarik Yaitu kisah Nabi Allah Musa AS dan sapi betinanya Cerita ini sangat masyur Bahkan sudah tertulis dalam Al-Quran Dimana Badi Israel menanyakan tentang sapi betina Disini nanti Allah akan menceritakan sebuah kisah Yang secara urut dan jelas dan gamblang Bahkan kita akan menceritakan tentang riwayat sapi betina ini Oke sahabat jundu, siapkan posisi Anda Siapkan makanan cemilan Anda Sehingga mendengarkan tayangan dan kisah ini Agar lebih relax Jangan kemana-mana Tetap di Jundu Channel Bismillahirrahmanirrahim Di zaman Nabi Allah Musa AS Terdapat salah seorang yang sangat kaya raya Kayaknya kebangetan Wah sangat kaya Bahkan di kalam Bani Israel Dia lah yang paling kaya Dan satu-satunya ahli waris adalah keponakannya Mungkin keponakannya gak ingin menunggu lama Akhirnya pamannya dibunuh Dibunuh nih Kemudian malam-malam Jenazah pamannya itu dibawa kepada Salah seorang rumah dari kalangan Bani Israel Sontak Pas besoknya Sebagian masyarakat menuduh bahwa Pemilik rumah lah yang telah membunuhnya Sehingga terjadi percekcokan Dan perdebatannya sangat panjang Karena sebagian menolaknya Sebagian menuduhnya Dan ini sangat dramatis Akhirnya mereka sepakat untuk mengadukan perihal masalah ini Kepada Nabi Allah Musa AS Setelah mereka datang rame-rame Ke rumah Nabi Allah Musa AS Mereka menanyakan Wahai Musa Engkau adalah Nabi Allah Maka tanyakanlah kepada Tuhanmu Siapa yang membunuh laki-laki ini Lalu Nabi Musa AS Memohon kepada Allah SWT Kemudian mendapatkan jawaban dari Allah SWT Agar Bani Israel ini Menjemeli seekor sapi betina Sebagaimana firman Allah Di dalam surah Al-Baqarah Dan ingatlah ketika Nabi Musa AS Berkata kepada kaumnya Sesungguhnya Allah menyeru kamu Menjemeli seekor sapi betina Mereka berkata Apakah engkau menjadikan kami sebuah ejekan? Kemudian Musa menjawab Aku berlindung kepada Allah SWT Dari orang-orang yang jahil Mendapatkan perintah untuk menjemeli seekor sapi betina Mereka merespon dengan reaksi negatif Mereka mengatakan Apakah engkau ingin mengejek kami? Apakah engkau ingin mengolong-olong kami? Mungkin di pikiran mereka Apa hubungannya? Mencari pembunuh dengan menjemeli sapi Sekalipun sudah banyak peristiwa-peristiwa hebat Yang mereka alami bersama Nabi Allah Musa AS Tapi mereka masih saja itu Belum percaya kepada Nabi Musa AS Karena Nabi Musa AS menerima tuduhan Mengolong-olong mereka Mengajak mereka Maka Nabi Allah Musa AS Berlindung kepada Allah SWT Dari orang-orang seperti mereka Ada pertanyaan kenapa sapi yang disembeli? Disembelinya sapi untuk mengikis habis Sisa-sisa kultus terhadap sapi Di hati dan pikiran mereka Sebenarnya dengan mudah mereka Mereka mencari sapi dan kemudian menyembelihnya Tapi lagi-lagi Nabi Bani Israel Dia bertanya lagi Tentang sifat-sifat sapi yang akan disembelihnya Maka Allah berfirman Mereka bertanya lagi Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami Agar dia bisa menerangkan kepada kami Sapi betina apakah itu? Musa menjawab Sesungguhnya Allah SWT berfirman Bahwa sapi itu tidak tua Tidak muda Pertengahan antara itu Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Benar-benar Bani Israel Udah dikestau untuk menyembeli sapi Pak nanya Sapinya kayak gimana? Umurnya kayak gimana? Dan kemudian perhatikanlah sahabat junduh Pertanyaan dari Bani Israel Mohonkanlah kepada Tuhanmu Seakan-akan Bani Israel ini Masih belum kuat hubungannya dengan Allah SWT Padahal dia mengikuti Nabi Allah Musa AS Inilah kurangnya keimanan daripada kaum Nabi Allah Musa AS Setelah dijelaskan ciri-ciri sapi yang akan disembelih Yaitu tidak tua dan tidak muda Apakah Bani Israel ini langsung mencarinya? Tidak Bani Israel ini malah nanya lagi Di dalam Al-Quran Allah berfirman Nanya lagi nih Warnanya apaan? Kemudian Musa menjawab Sesungguhnya Allah berfirman Warna itu kuning Agak tua Dan enak dilihat Jadi seperti emas warnanya Karena kebanyakan nanya Ciri-cirinya makin ribet Ya kan? Coba yang pertama tadi disuruh menjelis sapi Selesai kelar Pakai nanya Akhirnya dikasih tahu umurnya Nggak tua, nggak muda Nggak dikerjain, nggak dicari lagi Malah nanya lagi warnanya Dikasih tahu warnanya Warna sapi yang kuning Agak tua Kemudian enak dipandang Jadi warnanya kayak emas Ini kan ribet nyarinya Setelah diberitahukan ciri-cirinya Mengenai sapi Apakah mereka lantas mengerjakannya? Enggak Mereka masih nanya Ribet dah pokoknya Dia nanya lagi Tentang Sapi yang kuning Yang bagaimana lagi? Padahal sudah cukup jelas banget Apa yang dijelaskan oleh Nabi Allah Musa Yaitu Sapinya itu Tidak tua Tidak muda Kemudian warnanya kuning Dia pakai nanya lagi nih Apa yang ditanyakan? Seperti apa Hakikat sapi ini? Maka Nabi Musa Alayhi Salaam Berkata Bahwasannya Allah SWT Berfirman Bahwasannya sapi itu adalah Sapi Yang tidak pernah Membajak sawah Dan tidak pernah Mengairi tanaman Tidak cacat Dan tidak belang Nah loh Makin berat kan? Makin Ini emang Badi itulah Emang gak percaya Amin Nabi Allah Musa Alayhi Salaam Akhirnya kebanyakan nanya Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini Menyulitkan mereka juga Kemudian mereka mencarinya Kemudian mereka menjembelinya Dan hampir saja Mereka tidak melaksanakannya Gara-gara kebanyakan nanya Yang tidak perlu Akhirnya tugasnya makin berat Padahal Di awal itu sudah sederhana Pakai nanya lagi Nanya lagi Nanya lagi Akhirnya mendapatkan Jawaban yang sangat sulit Dan akhirnya ketemu juga tuh sapi Setelah dicari yang sangat sulit Wah ini Kisah mencari sapi pun juga Panjang juga ceritanya Akhirnya mendapatkan juga tuh Sapi yang dicirikan oleh Nabi Allah Musa Alayhi Salaam Akhirnya mereka sembeli Setelah disembeli Dan dipukul beberapa bagian Tubuh Sapi tersebut Maka paman yang tadi mati itu Bangkit kembali Dan ditanyakan siapa pembunuhnya Akhirnya dikasih tahu Pembunuhnya adalah Keponakannya sendiri Dan akhirnya pelakunya terungkap Adalah Keponakannya Sahabat Juno Channel Dimanapun berada Ada kisah yang menarik nih Jadi sapi yang disembeli itu Adalah bukan sapi sembarangan Jadi memang sapi yang sudah disiapkan oleh Allah SWT sebelumnya Mau tau kisahnya? Jadi gini Imam Al-Baghawi bercerita dalam kitab Al-Ma'allim Sesungguhnya di kalangan Bani Israel Ada seseorang laki-laki yang sangat soleh Dan dia memiliki seorang anak kecil Dan memiliki anak sapi betina Kemudian Laki-laki soleh ini membawa sapi betina ini Anak sapi betina ini Ke sebuah hutan belangkara Dan kemudian Laki-laki soleh ini berdoa kepada Allah SWT Ya Allah aku titipkan Anak sapi betina ini Kepadamu Hingga anakku dewasa Setelah itu di kemudian hari Laki soleh ini meninggal dunia Dan anak sapi betina ini masih hidup di hutan belangkara Dia hidup liar, hidup bebas Tidak ada yang mengembalanya Ketika ada orang yang melihatnya Maka dia akan lari Tidak jinak Terus Dia ngumpet Ngumpet sana Ngumpet sini Nah kemudian Tumbuh besar lah nih Anak laki-laki dari seorang anak laki-laki yang soleh ini Jadi anak laki-laki ini udah gede Udah dewasa Nah ini anak laki-laki yang sudah tumbuh dewasa ini Bukan anak laki-laki sembarangan Dia adalah anak yang soleh juga Dari orang tua yang soleh Dia selalu dalam kehidupannya Mengamalkan Membagi waktunya Menjadi sepertiga Sepertiga malam untuk menjalankan sholat Sepertiga untuk tidur Sepertiga waktunya lagi Untuk berbakti kepada ibunya Karena bapaknya udah meninggal dunia Ia senantiasa duduk di dekat kepala ibunya sedang tidur Apabila pagi telah tiba Nih anak pergi ke dalam hutan Untuk mencari kayu bakar Dan kayu bakar ini dibawa ke punggungnya Kemudian setelah waktunya Dia bawa waktu ke pasar untuk dijualnya Kemudian hasil penjualan itu Uangnya dibagi tiga lagi Sepertiga untuk sedekah Sepertiga untuk ibunya Sepertiga untuk makan Pada suatu hari Ibunya bercerita kepada anaknya Wahai anakku Sesungguhnya ayahmu Mewariskan sesuatu untukmu Yaitu Seekor sapi betina Yang ada di dalam hutan Cepatlah kau pergi Dan carilah sapi betina itu Dan berdoa lah kepada Tuhan Nabi Ibrahim Ismail Ishaq Yaakub Agar sapi itu kembali kepadamu Tandanya apabila kamu melihatnya Kamu akan mengira Ada matahari keluar dari kulitnya Ibunya sendiri menamai Anak sapi itu dengan nama Anak sapi berkulit emas Lantaran warnanya yang enak dipandang mata Jadi warna itu kayak emas Pemuda itu pun datang ke hutan Dan mencarinya Kemudian setelah dicari Ketemu nih Sapi itu sedang lagi makan rumput Pemuda ini berteriak Dan memanggilnya Aku memanggil engkau dengan nama Tuhan Nabi Ibrahim Ismail Ishaq Yaakub Handaklah kamu cepat kemari Akhirnya Nisampi Karena dia tahu ini Adalah anak laki-laki yang dititipkan Maka Anak sapi ini Menghampiri Pemuda ini Setelah sapi betina berkulit emas ini Datang kepada pemuda ini Kemudian pemuda ini langsung menghampirnya Dan langsung ditangkep Dipegang lehernya Akhirnya sapi ini Ngomong Ternyata sapi ini bisa ngomong Wahai pemuda yang berbakti kepada ibunya Naiklah ke punggungku Kamu akan lebih ringan Dan tidak akan lelah Dalam perjalanan Pemuda itu menjawab Sesungguhnya aku Tidak diperintahkan untuk menunggangimu Aku hanya diperintahkan oleh ibuku Pegang lehermu Kemudian sapi itu berkata lagi Demi Allah Apabila engkau naik Di atas punggungku Maka engkau tidak akan bisa Menguasai ku lagi Untuk selamanya Oleh karena itu Pergilah bersama kami Akhirnya Ini sapi mau Nurut jalan Dan kemudian sapi ini Melanjutkan perkataannya lagi Seandainya kamu Memerintahkan gunung Untuk bisa pergi bersamamu Maka gunung itu Akan ikut padamu Sebab engkau berbakti Kepada ibumu Kemudian Lembu ini dibawa oleh pemuda Untuk menemui ibunya Setelah sampai di rumah Dan dikasih lihat Kepada ibunya Sapi yang diciri-cirikannya Akhirnya Ibrunya berkata kepada pemuda Sesungguhnya kita orang fakir Mungkin engkau lelah Mencari kayu Waktu siang Dan sholat di waktu malam Maka juallah Sapi ini ke pasar Kemudian pemuda ini Berkata kepada ibunya Dengan harga berapa Wahai ibu Aku harus menjualnya Kemudian ibunya menjawab Juallah dengan harga Tiga dinar Dan engkau jangan menjualnya Kecuali setelah Bermusyawarah kepada Akhirnya Ini pemuda Nurut Karena dia berbakti kepada ibunya Di jalan ke pasar Kemudian Allah SWT Mengutus malaikatnya Untuk menguji anak ini Yang berbakti kepada ibunya Lalu malaikat menghampirinya Dengan Menyerupai manusia Dan berkata kepada pemuda itu Dengan harga berapa Kamu jual sapi ini Kemudian Si pemuda itu menjawab Aku jual sapi ini Tiga dinar Tapi aku harus Bermusyawarah kepada ibuku terlebih dahulu Kemudian malaikatnya berkata Kepada pemuda ini Aku beli 6 dinar Tapi dengan syarat Gak usah bilang kepada ibumu Kemudian pemuda ini Menjawab dengan tegas Seandainya kamu Membeli dengan Emas seberat Sapi ini Maka aku tidak akan menjualnya Kecuali Aku bermusyawarah kepada ibuku Kemudian pemuda itu Balik lagi ke rumahnya Dan menceritakan Bahwasannya ada seseorang Yang membeli Sapi ini Dengan harga 6 dinar Lalu ibunya berkata Jualah harga sapi ini Dengan harga 6 dinar Dengan syarat Kamu harus bermusyawarah Kepadaku Agar engkau Mendapatkan kerelaan dariku Kemudian si pemuda ini Membawa Sapi ini ke pasar lagi Setelah sampai di pasar Malaikat yang menyerupai manusia ini Berkata Bagaimana musyawarahmu Dengan ibumu Ya ibuku telah mengizinkan Untuk menjual Dengan harga 6 dinar Bagaimana Kemudian malaikat ini Berkata kepada pemuda ini Aku akan beli Dengan harga 12 dinar Dengan syarat Engkau tidak usah Bermusyawarah lagi Dengan ibumu Bagaimana Lalu pemuda ini Tetap enggan untuk menjualnya Akhirnya pemuda ini Akhirnya pemuda ini Menceritakan pada ibunya Bahwasannya Sapi ini ditawar Menjadi 12 dinar Akhirnya ibunya berkata Ini ibunya bukan Sembarang ibu Ibunya tahu Wahai anakku Bahwasannya yang membeli Sapi ini adalah Malaikat yang menyerupai manusia Dia datang Untuk mengujimu Jika dia datang lagi Bilang kepada dia Apakah engkau Menyuruhku Menjual sapi ini Atau tidak Pemuda itu Mengikuti perintah ibunya Akhirnya Datang lagi ke pasar Berapa kali itu Balik-balik Ke rumahnya Ke pasar Rumah pasar Karena baktinya dia Kepada ibunya Akhirnya dia datang Ke pasar Kemudian Benar itu Datang lagi itu Malaikatnya Kemudian pemuda itu Berkata Apakah engkau Menyuruhku Untuk menjual Atau tidak Maka malaikat berkata Janganlah engkau Jual sapi ini Karena nanti Musa bin Imran Akan datang Kepadamu Untuk membeli Sapi ini Untuk permasalahan Laki-laki Yang terpunuh Dari kalangan Bani Israel Oleh karena itu Janganlah dijual Terlebih dahulu Kecuali dengan Harga emas Yang memenuhi kulitnya Masya Allah Banyak banget Akhirnya Pemuda itu Tidak menjual sapi itu Sehingga Allah Ta'ala Mentakdirkan Sapi ini Dibeli oleh Dari kalangan Bani Israel Dengan harga Emas Yang memenuhi kulitnya Luar biasa Masya Allah Karena kalangan Bani Israel ini Mencari sapi-sapi Yang dicirikan Oleh Nabi Allah Musa Itu susah Tidak ketemu Hanya ada Pada Sapi yang dimiliki Oleh pemuda ini Makanya Orang Bani Israel itu Relak mengeluarkan Uang seberapa banyak Untuk mengungkapkan Siapa pelaku Pembunuhnya Dan begitulah Cara Allah Ta'ala Membalas kepada Pemuda ini Yang berbakti Kepada ibunya Luar biasa Masya Allah Sahabat Jundu Dimana pun berada Kisah ini Sangat menarik Karena ada Dua cerita Yang sangat berkaitan Mudah-mudahan Cerita ini Bermanfaat Dan bisa mengambil Hikmah dari cerita ini Dan bantu channel ini Dengan like Comment Share Sebagai amal jariah Dan tentunya Subscribe Bagi yang belum subscribe Dan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggalan Tayangan yang terbarunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton